Kali ini kami ajak Anda untuk melihat situasi lalu lintas di jalur puncak Bogor, Jawa Barat terpantau padat pemirsa dalam suasana libur maulid Nabi. Terjadi peningkatan volume lalu lintas di jalur puncak karena banyaknya warga yang memanfaatkan libur ke sana. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama rekan Andrei yang sudah berada di puncak saat ini. Andrei, selamat siang. Bagaimana situasi di Simpang Gadok di siang hari ini, Andrei? Ya selamat siang Gi untuk situasi terkini di Simpang Gadok maupun di jalur puncak Bogor. Saat ini terpadau ramai lancar di mana kami sudah bergerak dari Simpang Gadok sekitar 10 menit yang lalu untuk di sekitar kawasan wisata ini cukup ramai lancar. Sedangkan memang untuk di titik Simpang Gadok masih terpantau padat di mana memang untuk berbagai arah dari itu Ciawi, baik kendaraan roda 2 kemudian kendaraan bus pariwisata ini semuanya tadi sudah masuk ke jalur Simpang Gadok sejak pukul 8.40 pada saat pembukaan sistem one-way diberlakukan oleh jajaran Satlantas Polres Bogor. Kemudian untuk dari arah tol Jagorawi untuk kendaraan roda 4 juga terpantau sama kepadatannya sejak pagi tadi bahkan sejak pukul 6 pagi. Dan kami memantau juga untuk penerapan sistem one-way ini sudah diterapkan sejak pukul 8.40 waktu Indonesia Barat sementara untuk pembersihan dari jalur puncak diberlakukan lebih awal sejak pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu memang untuk beberapa simpul-simpul kemacetan yang biasa ada di jalur puncak Bogor ini seperti di Pasar Cisarua, kemudian Pasir Muncang, Simpang Taman Safari Bogor dan juga Simpang Taman Matahari begitu Anggida juga pemirsa. Sementara untuk nantinya sistem one-way arah Jakarta akan diberlakukan sekitar pukul 1 siang hingga pukul 2 siang nanti hal ini menurut keterangan dari KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardianovianto bahwa untuk sistem one-way ini akan diterapkan rencananya 2-3 kali pada hari ini namun masih mengikuti ataupun situasi di lapangan. Kemudian untuk penerapan sistem one-way ini juga diberlakukan ketika tadi pagi sudah ada angka kemacetan yang cukup mengular sepanjang 3 km sejak KM45 tol Jagorawi sehingga kemudian diterapkan sistem one-way tersebut. Sementara setelah kurang lebih 2 jam penerapan sistem one-way diberlakukan ini situasi masih terpantau cukup ramai lancar, tidak ada tersendat, hanya tersendat ketika Anda mulai memasuki Simpang Gadok. Namun setelah melewati sekitar 1 hingga 2 km maka jalanan terpantau juga ramai lancar. Kemudian Anggi secara keseluruhan untuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh jajaran Polres Bogor untuk hari ini pada hari kedua long weekend menjelang peringatan Maulid Nabi ada rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap yang sudah diterapkan pada pukul 6 pagi kemudian juga ada sistem kontraflow dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Ciawi, Sukabumi, dan Bogor. Itu juga bisa menjadi jalur alternatif bagi para masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 4 untuk keluar di tol Caringin kemudian bergabung di Simpang Gadok untuk nantinya bisa berlibur di kawasan puncak Bogor. Anggi. Ya Andres, selain ada kebijakan one way dan juga ganjil genap apakah Polres Bogor memberikan imbauan bagi masyarakat yang akan menuju ke Bogor? Ya tentunya imbauan juga diberikan oleh pihak kepolisian baik itu untuk masyarakat agar menyiapkan fisik pribadi dan keluarga dan juga fisik kendaraan karena baru saja sekitar 3 menit yang lalu tepat di depan kami ada kendaraan SUV yang mogok sehingga ini tadi sempat memperlambat jalur puncak ini tak hanya kemudian persiapan fisik dan juga kendaraan namun yang harus diwaspadi adalah bagaimana juga kemudian bensin lalu juga untuk tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan baik itu ketika Anda mampir ke tempat-tempat wisata ataupun pusat perbelanjaan sehingga nantinya tidak menjadi simpul-simpul kemacetan baru selain ada di Pasir Muncang, kemudian di Pasar Kisarua dan juga Simpang, Taman Safari Bogor yang memang menjadi simpul-simpul kemacetan pada saat long weekend terutama ini adalah menjelang peringatan maulid Nabi Muhammad demikian Baik, terima kasih Andrei Septian atas laporan Anda langsung dari Simpang Gadok Bogor Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang